Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel aku, JVlog. Pada kesempatan kali ini, aku coba untuk meng-unboxing dan mereview sebuah alat-alat ritual. Kebetulan, saya baru saja membeli beberapa alat-alat hikmah, yaitu ada berupa candu dan beberapa macam dupa. Alat-alat ini saya sangat tertarik sekali karena saya melihat beberapa dari penjual ini dari rekod-rekodnya sangat laris sekali dan saya kira saya tertantang untuk mereviewnya. Untuk itu, tonton dan simak tayang ini sampai selesai. Oke, saya akan buka dulu teman-teman. Ini dia barangnya, saya sangat penasaran sekali. Ternyata barangnya seperti ini teman-teman. Hidupannya agak panjang. Oh, ini dia dupa apple chain-nya dan yang satunya adalah smart. Dan ini dupa bunda raku. Ini ada candu hitamnya. Sekarang kita review satu persatu. Oke, yang pertama saya akan mau review yaitu dupa smart. Ini seperti ini dupanya. Saya akan coba terlebih dahulu. Saya ambil satu bagaimana aroma yang ada pada dupa smart ini. Untuk aroma dari dupa ini aromanya sangat lembut. Kemudian wangi semerba. Untuk ini sedikit agak kecil. Artinya ini sudah cukup baik dan layak. Kemudian panjangnya juga sedikit panjang. Kalau seperti gunung kawi atau sejenisnya Maharaja itu agak sedikit pendek dan dupanya itu agak sedikit tebal. Kalau untuk smart jadilatung ini dupanya kecil tapi panjang. Tapi saya kira cukup bagus. untuk kisaran harganya sendiri Jumar jadi ratu ini harganya sangat murah sekali teman-teman kisaran antara Rp10.000 sampai Rp11.000 itu paling mahal. Yaitu ada dupa apple jen. Ini bentuknya seperti ini dan saya akan coba untuk membukanya bagaimana aroma serta bentuk dari dupa ini seperti apa dan tidak hanya itu nanti saya juga akan membakarnya. Oke saya buka terlebih dahulu saya ingin mencium aromanya saya sangat penasaran sekali jadi sabar ya teman-teman ya oke ini sudah dapat oh ternyata seperti ini teman-teman rupanya oh 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 gini teman-teman saya akan coba oh dari pengamatan saya ini untuk aroma dupa apple gin ini aromanya ini lebih lembut dan lebih wangi minyak yang di oleskan atau esensial yang diberikan pada dupa ini memang sangat-sangat lembut dan wanginya juga wangi semerba untuk ukuran antara dupa gin ini dengan semer jadi ratu ini ini kayaknya ukurannya sama dan teksturnya juga sama halus tapi kalau untuk dupa jadi ratu ini agak sikit besar di apple gin ya oke wangi banget teman-teman oke saya akan coba untuk menyalahkan bagaimana perbedaan antara aroma sesudah dan sebelum dibakar itu seperti apa apakah nanti sama saya akan coba untuk membakarnya ini yang saya bakar adalah dupa apple gin oke seperti ini teman-teman kalau untuk membedakan aroma yang sesungguhnya itu terletak pada ketika kalian membakar dan sebelum mendeteksi atau mengetahui kualitas dari sebuah buhur itu kalian harus membakarnya jadi artinya kalau kalian ingin mengetahui betul-betul aroma buhur itu enak dan wangi kalian bakar terlebih dahulu nanti kalian akan tahu perbedaan antara sebelum dan sesudahnya untuk buhur apple gin ini saya kira di dalam perbedaannya tersebut saya lebih suka ke dibakarnya karena ini ketika dibakar itu aroma arang atau aroma kayunya itu hampir-hampir tidak terasa jadi aromanya itu lebih lembut dan minyak minyak awal yang terkandung pada dupa tadi itu masih terasa jadi saya kira sayangat bagus dan sangat enak untuk kalian jadikan sebagai sarana untuk meditasi jadi dengan cara seperti itu biasanya saya menentukan kualitas dari dupa tersebut enak dan tidaknya oke oke selanjutnya saya akan coba untuk mereview sebuah dupa yaitu dupa melati dengan kemasan yang sangat agak mistis sekali yaitu ini dia ratu rata ini coba dulu teksturnya itu seperti apa oke saya buka dulu teman-teman seperti ini bagaimana tekstur serta aroma oke saya akan coba untuk aroma wangi dari bunda ratu ini memang sedar sangat jelas sekali bahwa ini menggunakan essential atau aroma melati jadi aromanya pure seperti aroma bunga melati besar dari kedua dupa tadi yaitu dupa apel jen dan dupa semar dan panjangnya pun lebih panjang dari kedua dupa tadi seperti ini teman-teman agak panjang dupa tadi ini kalau panjangnya itu kira-kira seperti panjangnya dupa gunung kawi aku coba untuk membakarnya apakah akan terasa seperti bunga melati atau ada aroma kayunya lebih kental saya akan coba oke saya akan coba oke dupa ratu ini ketika dibakar sebelum dan sesudahnya itu memiliki banyak perbedaan jadi dupa ini agak sedih gosong atau aromanya itu kayunya sangat terasa sekali seperti kayu terbakar untuk essential aroma melatihnya itu tidak terasa sama sekali jadi anginya kurang jadi kalau menurut saya bisa ditambahkan essential nya lebih banyak tapi kita harus tahu bahwa dupa ini memang harganya sangat murah jadi wajar kalau aroma serta bahan-bahannya mungkin kurang berkualitas atau apa ini sesuai dengan harga pada dupa melati ini jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini yaitu dari ketiga bahan yang saya review tadi memang terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan saya menyadari bahwa dengan aroma serta tekstur bahan tersebut memang itu semua diperngaruhi satu kualitas bahan dan kualitas cara pengolahannya jadi produs yang tiap-tiap pengerajin itu memiliki keterampilan serta memiliki pakem cara pembuatannya yang berbeda-beda kenapa dupa mahal dan ada dupa yang sangat murah itu sekali lagi tergantung pada kualitas dari bahan serta cara pembuat oke saran saya bagi teman-teman yang bergelut atau berkecimbung di dunia hikmah khususnya bagi para-para pemula sekali lagi carilah kualitas yang terbaik tapi tidak mengurangi rasa hormat saya semua itu tergantung pada kemampuan kita artinya sesuai dengan budget yang kita miliki yang terpenting semua itu adalah niat bagaimana cara kita untuk melatih melatih apa yang kita punyai apa yang kita bisa yaitu pemampuan spiritual kita untuk mencapai taraf yang ideal untuk alat untuk bahan dan sebagainya itu sebagai sarana untuk menunjang oke itu saja yang dapat saya share pada kesempatan kali ini apabila ada kritik dan saran pada tayangan ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan terima kasih sudah menonton tayangan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh